Halo para tetua, para pecinta beta true defense dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mangoyan wih lah gak sebagi lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat perimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan banyak bahan obat beberapa hari pun seketika berlalu dan aula milik Xiaoyan pada saat ini perlahan mulai terbuka Xiaoyan keluar dari tempat tersebut dan Xiaoyan pada saat ini juga segera mendengar adanya banyak keributan Xiaoyan melihat sekeliling dan seluruh aula alkemis pada saat ini dipenuhi lebih banyak orang dan tampak lebih sibuk jika dibandingkan sebelum Xiaoyan datang Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan Xiaoyan berniat untuk menggunakan topeng namun sepertinya sudah terlambat karena ada banyak sosok yang pada saat ini telah menatap ke arah Xiaoyan merasakan perhatian banyak orang Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merelakan untuk tidak menggunakan topeng Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini begitu Xiaoyan berjalan banyak orang pada saat ini menangkupkan tangannya dengan penuh hormat kepada Xiaoyan Xiaoyan merasa bahwa suasananya pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi sedikit serius selain itu tampaknya orang-orang yang bertemu dengan Xiaoyan juga pada saat ini memiliki perasaan yang lebih menghormati Xiaoyan beberapa sosok juga pada saat ini bergumam bahwa keahlian Yang Mulia dalam memurnikan pengobatan sungguh luar binasa mereka benar-benar mengagumi Yang Mulia Yang Mulia juga benar-benar melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya Yang Mulia benar-benar memurnikan dua ramuan tingkat dewa pada saat yang bersamaan selain itu Yang Mulia juga telah memurnikan pil tersebut sebanyak sembilan kali mereka pada saat ini benar-benar mengagumi kemampuan yang dimiliki oleh Yang Mulia Xiaoyan seketika terkejut karena Xiaoyan jelas-jelas telah menutup pintu dengan rapat bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui semua detail pemurnian obat Xiaoyan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara datang ketika memanggil Xiaoyan dengan sebutan murid suara tersebut lanjut berkata bahwa guru ada di sini Xiaoyan segera mengikuti suara tersebut dan menoleh untuk menatap ke arah Yaulau yang berdiri Xiaoyan pada akhirnya dengan sedikit bingung segera menghampiri Yaulau dan bertanya mengapa guru ada di sini begitu mendengar kata-kata guru yang keluar dari mulut Xiaoyan hal ini benar-benar melebihi ekspektasi dari semua orang sosok-sosok yang sebelumnya memandang jijik ke arah Yaulau pada saat ini bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi ia berpikir awalnya orang tua ini sedang menghayal bagaimana mungkin ia pada saat ini benar-benar menjadi guru dari yang mulia tampaknya si pria benar-benar tidak bisa membedakan seseorang hanya dari penampilannya saja semua orang pada saat ini seketika menjadi penuh hormat ketika menatap ke arah Yaulau sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengesampingkan permasalahan tersebut karena Xiaoyan ingin mengetahui bagaimana orang-orang tahu pemurnian Xiaoyan Xiaoyan pun segera bertanya kepada salah seorang di antara mereka tentang situasinya Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya begitu menyadari bahwa yang mulia ratulah yang melakukan hal ini Xiaoyan pada akhirnya kembali menghelak nafas sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Yaulau dan segera pergi dari ruang pemurnian Xiaoyan pada saat ini tidak langsung pergi ke pavilion Kianji tetapi kembali ke pavilion Xiaoyan terlebih dahulu bagaimanapun Xiaoyan harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang kali ini Xiaoyan kembali lebih singkat daripada yang terakhir kalinya Xiaoyan juga tidak memiliki pilihan lain karena krisis pada saat ini benar-benar telah melanda setidaknya Xiaoyan pada saat ini masih harus meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada semua orang mengenai situasi yang ada singkat cerita begitu Xiaoyan sampai Xiaoyan pada saat ini menghampiri semua orang Xiaoyan juga telah menyiapkan pil peremajaan satu persatu untuk masing-masing dari enam istrinya mereka jelas tampak tidak terlalu senang setelah mendapatkan pil dari Xiaoyan Reoni mereka benar-benar terlalu singkat dan mereka harus dipisahkan lagi sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah semua anggota dari tim Fearless dan berkata bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang bisa mengendur saat krisis datang setiap langkah kekuatan adalah modal untuk bisa bertahan hidup perpisahan saat ini hanya untuk Reoni yang lebih lama di masa depan Xiaoyan berharap mereka semua pada saat ini mengerti semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing di tengah-tengah kesedihan semua orang juga bisa merasakan keseriusan Xiaoyan perang akan pecah dan jelas bukan apa yang bisa mereka bayangkan pada saat ini para anggota tim Fearless juga pada saat ini tentu saja tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikuti Xiaoyan meskipun mereka pada saat ini mencoba memaksa tetapi mereka akan berakhir menjadi beban dan hambatan bagi Xiaoyan sebelum Xiaoyan berangkat Xiaoyan pada saat ini berencana untuk membuat dua tempat latihan Xiaoyan berniat untuk mencurahkan kekuatan dari sumber daya yang ada di dalam pagoda pemurnian di tempat ini namun sebelum itu Xiaoyan pada saat ini harus mendiskusikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan juga pada akhirnya tidak terus tinggal di pavilion Xiaomansian setelah melakukan semuanya sudah waktunya bagi Xiaoyan pada saat ini berangkat selain pergi ke ujung utara Xiaoyan juga harus pergi ke beberapa tempat lain untuk menemukan cara berkomunikasi dengan Longyi Xiaoyan harus mengutamakan kebutuhan yang pada saat sebelumnya diminta oleh nomor satu namun tetap jika Xiaoyan telah bertemu dengan Longyi Xiaoyan harus mengkonfirmasi semua ini terlebih dahulu dengan Longyi jika hal tersebut akan menyebabkan kerusakan bagi Longyi tentu saja Xiaoyan tidak akan melakukan hal yang merugikan Longyi Xiaoyan juga pada saat ini memiliki rencana untuk pergi ke klan dewa api kuno sebagai seorang ayah Xiaoyan pada saat ini dapat dikatakan benar-benar tidak kompeten Xiaoyan meninggalkan dua anaknya dan sudah lama sekali tidak bertemu Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan hal terakhir yang perlu dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan ingin mengunjungi pohon suci murubai hitam karena Xiaoyan ingin meningkatkan kualitas pedang miliknya dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan meskipun pedang ini pada saat ini masih sangat kuat namun hal tersebut masih belum cukup halus dan Xiaoyan masih perlu menempahnya lagi singkat cerita Xiaoyan pada akhirnya sampai di pavilion Kianji dan pada saat ini segera bertemu dengan Yang Mulia Ratu tempat di sini tampak ramai dengan banyak orang yang pada saat ini berseliwaran satu demi satu mereka semua masih mencari berita mengenai tempat yang pada saat sebelumnya disebutkan oleh Xiaoyan begitu Yang Mulia Ratu melihat Xiaoyan sosoknya juga pada saat ini segera mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa ada beberapa berita tentang kekuatan asli yang dimaksud oleh Xiaoyan dilihat dari petunjuk yang didapat mungkin itu bukanlah jantung api dari berita yang pada saat ini telah ditelah seharusnya itu merupakan jilai yang berada di peringkat kedua di antara jantung guntur Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan tanpa sadar pada saat ini segera menggomamkan kata jantung guntur Xiaoyan sekarang memiliki tiga jantung api dan kekuatan Xiaoyan pada saat ini telah cukup meningkat Xiaoyan juga berpikir jika Xiaoyan bisa menempatkan jantung guntur ini kemampuan dari pagoda pemurnian juga akan kembali ditingkatkan ke tingkat yang lebih kuat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata tetapi itu hanya berdasarkan analisis petunjuk mengenai apakah itu benar atau tidak mereka pada saat ini harus segera menghampirinya untuk saat ini masih belum ada kesimpulan pasti mengenai kekuatan apakah yang berada di tempat tersebut Xiaoyan pun kembali menganggukkan kelapanya dan berkata jika memang ada jantung guntur di tempat tersebut maka Xiaoyan pada saat ini harus bersiap Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa jilai terkenal dengan kecepatan dan daya ledaknya Oleh karena itu Xiaoyan harus mempersiapkan mengenai kedua hal tersebut Xiaoyan mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera melangkah maju sebelum akhirnya kilatan cahaya melintas di tangan Xiaoyan Xiaoyan mengeluarkan botol batu giyok berisi pil permajaan sembilan pola Xiaoyan pun segera menyerahkannya kepada Yang Mulia Ratu sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menerimanya Selanjutnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menuangkan pil tersebut ke telapak tangannya Sudut mulut Yang Mulia Ratu perlahan-lahan terangkat ke atas dan sosoknya tampak sangat bahagia Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah pil ini benar-benar efektif Yang Mulia Ratu pada saat ini terdiam dan tampaknya benar-benar terhanyut dalam kebahagiaan Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada akhirnya memberikannya pil permajaan yang telah dimurnikan sekali lagi menjadi sembilan pola Yang Mulia Ratu pun tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Senyum manis di wajah permaisuri pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan sedikit tersepona Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera tersadar dan kembali mengalihkan topik pembicaraan ke inti pembahasan Yang Mulia Ratu berkata monyong-monyong jika Xiaoyan membutuhkan jantung guntur Ada satu lagi di alam dewa kuno dan Xiaoyan seharusnya tahu tentang guntur phoenix ini Xiaoyan bisa menaklukannya sebelum Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke utara Xiaoyan pun seketika tersadar bahwa Xiaoyan memang mengetahui ada jantung guntur di alam dewa kuno Xiaoyan telah memasuki aula penjara guntur sebelumnya dan Xiaoyan telah berhadapan dengan phoenix guntur Ini merupakan jantung guntur peringkat kelima dan jika Xiaoyan bisa mendapatkan hal ini juga Maka Xiaoyan akan bisa mendapatkan dua jantung guntur dan dengan begitu kekuatan dari pagoda pemurnian akan semakin ditingkatkan Sementara itu di sesi lain Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu berkata bahwa di aula penjara guntur apakah Xiaoyan pernah mencoba untuk merebut kekuatan gunturnya Yang Mulia Ratu juga ingin memberitahu Xiaoyan bahwa jantung guntur ini sudah ada di alam dewa kuno selama bertahun-tahun Ada banyak orang yang mencoba menaklukannya tetapi tanpa kecuali semuanya berakhir dengan kegagalan Selain itu menurut Yang Mulia Ratu pada saat ini masih ada orang yang masih bekerja keras untuk hal tersebut Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas Xiaoyan lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan pergi ke aula penjara guntur terlebih dahulu Masih ada perjalanan yang harus ditempuh dan Xiaoyan pada saat ini tidak boleh lagi menunda Begitu selesai berbicara Xiaoyan pun seketika berbalik dan Xiaoyan pada saat ini menyadari ada sesuatu yang kurang Xiaoyan pada akhir kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu kemanakah saudara-saudara Xiaoyan Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan berkata bahwa karena perang sudah dekat Mereka harus memulihkan ingatan dan kekuatan masing-masing Mereka semua harus mengasingkan diri lagi dan berpisah dari alam dewa kuno Secara alami yang dimaksud oleh Xiaoyan adalah senior-senior Xiaoyan yang pada saat sebelumnya membantu Xiaoyan di alam dewa kuno Mereka juga lah yang memberikan keterampilan bertarung bagi Xiaoyan begitu juga dengan benang emas Xiaoyan pada saat ini mengangkat alisnya dengan sedikit bingung sebelum akhirnya bertanya mengapa mereka memulihkan ingatan Mungkinkah semuanya adalah reinkarnasi dari orang kuat Yang Mulia Ratu mengangguk dan menjelaskan bahwa itu memang benar Senior-senior Xiaoyan sejujurnya adalah semua rekan yang bertarung berdampingan dengan Yang Mulia Namun karena mereka semua telah tewas dalam pertempuran Mereka pada akhirnya berenkarnasi meskipun hal tersebut sungguh sulit Meskipun pada saat ini mereka akan sulit untuk kembali ke puncak di kehidupan sebelumnya Meskipun bahkan mereka tidak akan bisa melampaui kekuatan mereka pada saat itu Semuanya harus tetap diusahakan Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini tidak ingin lagi menunda banyak waktu Xiaoyan pun segera kembali berbalik dan bergegas meninggalkan papilion Qianji Sementara itu di aula penjara Guntur yang agak jauh dari kuil kuno Terdapat pertempuran Guntur yang sangat kuat Sesosok pada saat ini terdang terlibat dengan Phoenix Guntur Dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Ji Lei Ji telah berada di sini selama ratusan tahun untuk menaklukkan Phoenix Guntur Namun pada akhirnya Lei Ji pada saat ini benar-benar berakhir dengan kegagalan Meskipun Lei Ji pada saat ini tidak mokat tetapi ia terus-menerus dipukul mundur Sementara itu pada saat ini di bawah dari aula penjara Guntur Terlihat ada banyak sosok yang pada saat ini sedang berkumpul Mereka minum-minum santai dan begitu Xiaoyan sampai mereka seketika dikejutkan oleh kehadiran Xiaoyan Xiaoyan menatap ke arah sosok tubuh tinggi di kejauhan dengan sekelompok penjaga yang sedang bersantai Banyak toples anggur di sebelah mereka dan wajah mereka semua tampak berwarna merah Begitu Xiaoyan mendekati sosok tersebut Xiaoyan pun segera menyebutkan nama Dong Hayyuan Sosok tinggi Dong Hayyuan pun seketika berdiri dan tanpa sadar bertanya siapakah yang memanggil namanya Dong Hayyuan seketika menoleh ke arah Xiaoyan Dong Hayyuan merasa tersepona sesaat begitu menatap ke arah Xiaoyan Dong Hayyuan menggosok-gosok matanya seolah-olah ia menunjukkan ketidakpercayaan Tubuh Dong Hayyuan seketika sedikit bergetar sebelum akhirnya bertanya Mungkinkah ini adalah Xiaoyan? Ia pada saat ini tampaknya mabuk berat dan ia benar-benar telah mengalami halusinasi Selanjutnya tubuh Dong Hayyuan tiba-tiba dipenuhi dengan gas putih Yang menandakan alkohol di tubuhnya pada saat ini diuapkan dalam sekejap Mata Dong Hayyuan yang kabur pun menjadi kembali jernih Ia menatap dengan serius ke arah Xiaoyan dan seketika berteriak bahwa ini benar-benar Xiaoyan Mereka menyebutkan bahwa Xiaoyan telah mokat Namun Xiaoyan pada akhirnya hidup kembali dan ia benar-benar merasa sangat senang Dong Hayyuan menepuk bahu Xiaoyan dan pada saat ini tertawa terbahak-bahak Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan bibir dan Xiaoyan ingin bertanya siapakah yang menyebarkan berita itu Namun Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu peduli dan Xiaoyan segera memandang ke arah Dong Hayyuan dan mulai bertanya dengan bingung Xiaoyan bertanya apa yang dilakukan oleh Dong Hayyuan di tempat ini Dong Hayyuan pun menjelaskan bahwa ia pada saat ini menunggu Lei Ji Lei Ji sedang terlibat dengan Guntur Phoenix dan ia berniat untuk menguasainya Lei Ji juga tidak mengizinkan Dong Hayyuan masuk untuk bertemu dengannya selama beberapa ratus tahun Apakah Xiaoyan pada saat ini juga berencana untuk masuk menuju ke dalam aula penjara Guntur Dong Hayyuan mendengar ada jantung Guntur di antara mereka dan apakah Xiaoyan juga akan menaklukannya Xiaoyan menganggukan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya jantung Guntur ini bukan lagi rahasia di alam dewa kuno Xiaoyan pun berniat untuk berpamitan dengan Dong Hayyuan sementara Dong Hayyuan pada saat ini menyipitkan matanya Dong Hayyuan lanjut berkata bahwa aura Xiaoyan agak aneh Mengapa Xiaoyan pada saat ini terasa lebih kuat daripada Dong Hayyuan? Berapa banyak bintang yang pada saat ini ia miliki di dalam tubuhnya? Xiaoyan pada saat ini berkata dengan santai bahwa sepertinya jumlahnya sekitar 10 miliar Mendengar hal ini Dong Hayyuan segera menepuk bahu Xiaoyan dengan tangannya yang besar Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah melampaui Dong Hayyuan Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan lebih beruntung dan semuanya benar-benar sebuah kebetulan Dong Hayyuan pun tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa ia hampir melupakan sesuatu Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia oleh karena itu hal ini dapat dianggap normal Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera memutuskan untuk naik ke atas pavilion penjara guntur Begitu Xiaoyan memasuki lantai pertama banyak sosok pada saat ini segera berkata bahwa ada pendatang baru Mereka semua pada saat ini bersiap tetapi begitu melihat sosok Xiaoyan yang muncul Salah seorang diantara mereka berkata sebaiknya mereka pada saat ini menunggu sejenak Ia benar-benar merasa sangat familiar dengan pedang raksasa di belakang punggung sosok tersebut Semua orang pada akhirnya lebih memperhatikan sosok Xiaoyan yang baru saja muncul Sesaat kemudian mereka secara serempak pada saat ini segera bergegas mundur menjauh sejauh mungkin dari Xiaoyan Ketika Xiaoyan datang pertama kali mereka semua telah merasakan dihajar habis-habisan dan menderita di bawah pukulan Xiaoyan Hal tersebut masih jelas dan masih bisa terasa di dalam ingatan mereka masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin mempermalukan siapapun diantara mereka Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini langsung bergegas menuju ke lantai atas aula penjara Guntur Sementara itu di puncak pada saat ini gemuruh Guntur terus bergemar di sekitar Sosok Leiji yang pantang menyerah pada saat ini terus menerus dipukul mundur oleh Guntur Phoenix Leiji pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuatnya begitu melesat menuju ke arah Guntur Phoenix Guntur Phoenix juga seketika berubah menjadi naga Guntur yang melesat menyerang ke arah Leiji Dalam benturan kali ini kekuatan ledakan benar-benar menjadi semakin keras dan sosok Leiji kembali terpental Sosok naga Guntur juga pada saat ini tidak berhenti dan segera bergegas kembali menuju ke arah Leiji Bersama dengan hal tersebut beberapa Guntur hitam pada saat ini segera menghantam tubuh naga Guntur begitu mendekati sosok Leiji Di saat yang sama sesosok dengan pedang berat di punggungnya juga segera menopang Leiji yang terpental Selanjutnya sosok tersebut meletakkan Leiji di atas sebuah batu dan sosok tersebut segera melesat ke langit Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera berteriak kepada Guntur Phoenix Xiaoyan dengan keras berteriak bahwa jantung Guntur Phoenix surgawi pada saat ini harus bersedia mengikuti Xiaoyan Suara ini seketika membuat pupil mata Leiji tiba-tiba menyusut Leiji merasa suara tersebut begitu familiar Leiji pada saat ini sedikit tertegun dan bergumam mengapa sosok ini terlihat begitu familiar Leiji pada saat ini terdiam dan dengan cermat menatap sosok yang pada saat ini berada di atas langit Meskipun Leiji merupakan orang yang pertama datang dan pertama berurusan dengan jantung Guntur ini Tetapi Leiji benar-benar tidak bisa merhadapan dengan sosok tersebut Oleh karena itu Leiji pada saat ini memutuskan untuk diam dan tidak menghentikan pergerakan Xiaoyan Di tengah-tengah rasa pemasarannya Leiji pada saat ini juga ingin tahu siapakah sesungguhnya sosok tersebut Selain itu pada saat ini Leiji juga benar-benar terkejut karena naga Guntur di hadapan sosok tersebut sama sekali tidak menyerang Naga ini seolah-olah benar-benar takut dengan sosok tersebut Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dengan apa yang berada di hadapannya Xiaoyan tidak bisa merasakan adanya kebencian dari jantung Guntur Phoenix ini Xiaoyan berpikir mungkinkah pada saat ini ia benar-benar akan menyerah kepada Xiaoyan Begitu Xiaoyan datang untuk pertama kalinya jantung Guntur Phoenix ini benar-benar membombar diri Xiaoyan Xiaoyan tanpa sadar berpikir mungkinkah semua ini karena kekuatan Xiaoyan yang telah berada di tingkat keabadian Namun bersama dengan hal tersebut tiba-tiba ledakan pada saat ini seketika terjadi Guntur yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar Xiaoyan sebelum akhirnya dicurahkan langsung ke arah Xiaoyan Xiaoyan pun segera mengangkat alisnya dan bergumam ternyata ia ingin melakukan serangan diam-diam Guntur hitam di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini muncul dan pikiran Xiaoyan seketika bergerak Dengan Xiaoyan sebagai pusatnya Guntur Hitam pada saat ini menyapu seketika dan bertabrakan dengan banyak Guntur yang menyerang ke arah Xiaoyan Dua jenis Guntur yang berbeda pada saat ini bertabrakan dengan ganas dengan Xiaoyan yang berada di pusat benturan Meski serangan Guntur ini ada yang mengguyur tubuh Xiaoyan pada saat ini tubuh Xiaoyan benar-benar telah mencapai tingkat tubuh keabadian Dengan begitu maka Guntur-Guntur ini sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit bagi Xiaoyan Sementara itu di kejauhan Lei Ji pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan Lei Ji bertanya-tanya mengapa jantung Guntur pada saat ini tampak terlihat tidak bisa mencurahkan semua kekuatannya Selain itu semakin Lei Ji melihat sosok yang baru saja muncul ini semakin familiar perasaan di dalam hati Lei Ji Lei Ji pun terus-menerus memperhatikan sosok tersebut yang pada saat ini berada di udara dan masih belum berbicara lagi Lei Ji juga pada saat ini ingin tahu siapakah sesungguhnya sosok yang membuatnya merasa sangat familiar ini Setelah beberapa saat Lei Ji berpikir, Lei Ji pada akhirnya segera mengingat siapakah sosok yang berada di hadapannya Lei Ji bergumam mungkinkah ia adalah sosok Xiaoyan Lei Ji tampaknya tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar muncul di hadapannya Lei Ji tampak sama terkejut dengan Dong Hayuan sebelumnya karena Lei Ji telah mendapatkan berita bahwa Xiaoyan telah mokat Lei Ji pun kembali berteriak ketika memanggil nama Xiaoyan Sementara Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan Lei Ji karena Xiaoyan pada saat ini sedang berhadapan dengan jantung guntur Xiaoyan harus menemukan cara untuk menggunakan kekuatannya sendiri dan menekan jantung guntur finix surgawi Pada saat ini dua jenis guntur yang berbeda satu sama lain benar-benar masih terlibat dalam konfrontasi Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan guntur yang lebih kuat pada saat ini segera dilesatkan Begitu Xiaoyan meningkatkan kekuatannya meskipun mereka masih bersaing satu sama lain Tetapi kekuatan dari jantung guntur finix surgawi tampak jauh lebih lemah dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa jantung guntur finix ini tidak seperti sekuat sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa ini bukan karena ia tidak kuat tetapi tampaknya ia benar-benar terlalu banyak mengkonsumsi energi miliknya Xiaoyan pun menghelak nafas sementara guntur hitam Xiaoyan pada saat ini benar-benar bisa menekan jantung guntur finix Guntur finix ini berhenti melawan sebelum akhirnya sosoknya memutuskan untuk berbicara Sosoknya berkata bahwa ia sudah lama sekali menunggu tuan Mengapa pada akhirnya tuan malah mencari guntur surgawi lainnya Ia telah menunggu tuannya dan mengapa tuan melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar sosok tersebut yang menyebut Xiaoyan dengan sebutan tuan Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan benar-benar merupakan pemilik dari guntur tersebut Yang mulia ratu juga tidak memberitahu Xiaoyan bahwa mantan pemilik dari jantung guntur finix ini adalah yang mulia Selain itu dari apa yang dikatakan oleh jantung guntur finix ini tampaknya ia cemburu Terakhir kali Xiaoyan masuk serangan gilanya ternyata bersumber karena kecemburuannya Tampaknya ia benar-benar sangat cemburu karena Xiaoyan pada saat ini telah memiliki jantung guntur Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk bertanya Apakah ia pernah mengikuti yang mulia Jantung guntur finix ini pun seketika tampak bingung sebelum akhirnya bertanya Apakah ia bukan tuannya atau yang mulia Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa yang mulia telah mokat dan Xiaoyan adalah reinkarnasinya Selain itu sensi juga pada saat ini sedang berada dalam kondisi krisis Oleh karena itu Xiaoyan berharap guntur finix akan mau membantu Xiaoyan Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan jantung guntur finix tampaknya seketika sedang berpikir Sosoknya juga tentu tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini telah memiliki satu jantung guntur Ia juga mengetahui bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa memiliki dua jantung guntur pada satu tubuh Sosoknya lanjut berkata tetapi pada saat ini Xiaoyan sudah memiliki guntur surgawi penghancur kehampaan Xiaoyan tidak berbicara tetapi Xiaoyan pada saat ini perlahan membuka tangannya Tiga jantung api dan jantung guntur surgawi pada saat ini seketika muncul di belakang Xiaoyan Melihat hal tersebut pada saat ini sosok dari guntur finix seketika tampak sedikit heran Selanjutnya sosoknya berkata bahwa tetapi bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia Yang mulia pernah mengatakan bahwa tidak peduli siapapun Xiaoyan Xiaoyan harus dibombardir dan dibersihkan dengan 99 guntur finix miliknya Jika Xiaoyan ingin mewarisi kekuatannya maka Xiaoyan harus menanggung bebannya Xiaoyan pun mengangguk sedikit begitu Xiaoyan mendengar hal ini Menerima baptisan seperti itu benar-benar bermanfaat dan tidak akan berbahaya bagi tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun segera membuka tangannya dan bersiap untuk menerima baptisan Sebelum akhirnya berkata sebaiknya mereka segera memulainya Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini tampaknya tidak tahan lagi Lei Ji segera berteriak bahwa ia adalah yang pertama datang dan ia harusnya pertama yang dilayani Mendengar teriakan Lei Ji yang berisi rasa tidak senang pada saat ini Xiaoyan pada akhirnya baru saja tersadar Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Lei Ji dan Xiaoyan segera meminta maaf Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terdesak dan belum bisa menyapa senior Lei Ji Selain itu jika senior Lei Ji pada saat ini memang menginginkannya Maka Xiaoyan akan membiarkannya untuk membaptis senior Lei Ji terlebih dahulu Menanggapi hal tersebut suara dari jantung guntur Phoenix pada saat ini seketika menggeleger ke sekitar Sosoknya berkata bahwa orang ini tidak memiliki kualifikasi Tetapi meskipun begitu ia pada saat ini masih bisa memberinya kesempatan Lei Ji pada saat ini sesungguhnya sangat terkejut dengan sosok tersebut yang bisa berbicara Selama ini sosok tersebut benar-benar tidak mengeluarkan sedikit pun ketika berhadapan dengan Lei Ji Baru kali ini ia benar-benar berbicara setelah kemunculan Xiaoyan yang ternyata adalah pemiliknya Lei Ji juga terkejut mengetahui bahwa jantung guntur ini ternyata dimiliki oleh yang mulia Yang merupakan reinkarnasian Xiaoyan Lei Ji juga tersadar bahwa ia tidak akan bisa menguasai jantung guntur ini karena ia telah memiliki pemilik Selain itu kekuatannya juga sangat besar Namun meskipun begitu Lei Ji pada saat ini sangat pemasaran Dan ingin tahu seberapa besarkah kekuatan dari jantung guntur ini Lei Ji pun segera menangkupkan tangannya dan segera dengan penuh hormat berkata bahwa mereka bisa memulainya Jantung guntur finik pun seketika mengangguk dan tanpa banyak penundaan lagi Banyak guntur pada saat ini dilesatkan ke arah Lei Ji 99 guntur ini tidak dilesatkan satu demi satu Tetapi mereka semua berkumpul berurutan menghantam Lei Ji Lei Ji pada saat ini tampaknya tidak terpengaruh sama sekali Dan Lei Ji pada saat ini tampak terlihat senang Bagaimanapun pembantisan dari guntur ini akan bisa memperkuat kekuatan fisik Lei Ji Xiao Yan juga dikejauhan pada saat ini sedikit tersenyum terlebih lagi setelah merasakan aura dari Lei Ji Tampaknya selama ratusan tahun ini Lei Ji benar-benar telah bisa mengembalikan kekuatannya ke tingkat keabadian Meskipun kekuatannya masih jauh dari puncaknya pada saat itu Tetapi setidaknya Lei Ji pada saat ini berhasil meningkat Xiao Yan pun menghelak nafas dan Xiao Yan terus-menerus memperhatikan pembaptisan guntur dari jantung guntur finik Semakin lama Lei Ji pada saat ini semakin menggertakan giginya setelah merasakan adanya tekanan dari guntur yang kuat Pada akhirnya setelah sambaran ke-40 tampaknya Lei Ji benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan Lei Ji memuntahkan seteguk besar darah dan jantung guntur finik segera menghentikan pergerakannya Lei Ji pada saat ini merasa sangat puas meskipun sosoknya telah terluka Lei Ji segera memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya untuk melakukan pemulihan Lei Ji pun lanjut menangkupkan tangannya ke arah jantung guntur finik dan ia pada saat ini merasa sangat bahagia Lei Ji segera mengucapkan terima kasih atas pembaptisan yang baru saja diberikan kepada Lei Ji Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar ingin meminta maaf kepada senior Lei Ji Karena semuanya telah selesai maka pada saat ini giliran Xiao Yan untuk menerima pembaptisan Sementara itu di sisi lain jantung guntur finik segera berkata kepada Lei Ji bahwa ia bisa pergi Biarkan jantung guntur finik melihat apakah tuannya pada saat ini bisa menahan pembaptisan guntur yang sebenarnya Lei Ji pada saat ini melangkah mundur tetapi sosoknya tidak pergi Lei Ji benar-benar pemasaran mengenai seberapa jauh Xiao Yan akan bisa menahan kekuatan guntur ini Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mengangguk dan sosok Xiao Yan segera bergerak maju Guntur surgawi penghancur kehampaan di tubuh Xiao Yan pada saat ini mulai berkedip dengan ganas Xiao Yan pada saat ini menghelak nafas dan bersiap untuk menerima pembaptisan dari 99 guntur finik Ini Terima kasih Terima kasih.